Intro Wobah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang tengah melanda Indonesia tidak mengurangi antusiasme PCLDI Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan kurban. Bahkan, jumlah kurban mereka meningkat dibanding tahun lalu. Ketua PCLDI Kecamatan Cimanggung, Hari Diwiono mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kesehatan hewan kurban pada saat PMK mewabah. Untuk mencegah daripada PMK, maka kita koordinasi dengan hidup terhewan untuk melihat apakah sapi yang akan dipotong itu sehat atau tidak. Nah, terus untuk yang lainnya ya mungkin nanti direbus ya ceruannya terutama ya supaya tidak menular yang lainnya. Sementara itu, Babing Kaptimbas Polsek Cimanggung, Ripka Sandi Surya Lesmana mengapresiasi pelaksanaan kurban LDI Cimanggung. Menurutnya, kurban menjadi memuntum LDII untuk saling berbagi dan semakin dekat dengan masyarakat. Sangat bagus untuk asosiasi warga masyarakat biar lebih mendekati kepada tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga supaya dekat dengan warga LDII anggota ataupun ketua. Penyembelihan 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing dilaksanakan di kawasan Masjid Baitul Ilmi. Daging kemudian diselurkan kepada warga sekitar, tokoh masyarakat, dan pejabat setempat. Harid Huyono menjelaskan, semangat warga LDII dalam berkurban ditanamkan melalui pengajian yang membahas keutamaan berkurban. Ia mengatakan, kurban sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus bentuk kepedulian sosial untuk saling berbagi dengan sesama. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumallahu khairoh telah menonton.